Rencana kenaikan tarif PDAM Tirta Mayang Kota Jambi mendapat penolakan dari fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Jambi. Rencana kenaikan tarif PDAM Tirta Mayang yang awalnya Rp4.000 menjadi Rp4.400 mendapatkan tanggapan dari fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Jambi. Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Jambi Muhammad Yasir mengatakan bahwa kenaikan tarif PDAM Kota Jambi ini menurutnya tidak tepat dilakukan dikarenakan ekonomi masyarakat di Kota Jambi baru mulai mengalami perbaikan. Dirinya juga meminta agar pemerintah Kota Jambi dapat melakukan evaluasi kembali terkait kenaikan dasar tarif PDAM tersebut. Gerindra dengan tegas menolak rencana pemerintah tersebut karena pada saat sekarang masyarakat Kota Jambi barusan selesai saja menghadapi pasca pandemi dan masalah inflasi juga baru selesai dalam proses pemulihan ekonomi masyarakat dan sebentar lagi masyarakat juga menghadapi bulan cuci Ramadan. Pada saat sekarang kami Praksi Gerindra meminta pemerintah Kota untuk mengevaluasi kembali rencana kenaikan tarif dasar PDAM tersebut karena itu akan membebani masyarakat ke depan karena harga-harga pangan semakin naik otomatis daya beli masyarakat sangat turun. Terima kasih telah menonton!